Dari keterangan saksi-saksi penyidik kemarin yang dihadirkan, kan Saudara menerangkan pada kami bahwa Saudara hanya melakukan pertemuan dengan mereka kurang lebih 15 menit. Dari keterangan-keterangan saksi yang kemarin menyatakan, bahkan Saudara Beni Ali sendiri menyatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal, mereka sudah menyampaikan hal yang sama di awal. Pada saat di rumah kejadian di Duren 3, ini yang mungkin juga saya bantah yang mulia. Karena saya tahu, saya mohon maaf meskipun beliau menonton keterangan saya ini, bahwa keterangan itu tidak pernah dilakukan oleh permintaan keterangan di Duren 3 kepada Riki dan Kuat Ma'ruf ini tidak pernah dilakukan oleh Beni Ali. Kenapa? Karena semuanya saya yang menjelaskan ke yang bersangkutan. Ini hanya untuk bisa meyakinkan bahwa dia sudah melakukan interogasi awal untuk menguatkan keterangan laporan ke Bapak Kapolri, Yang Mulia. Jadi seolah-olah sudah mengumpulkan semua keterangan-keterangan orang ini kemudian melaporkan, Yang Mulia. Padahal itu cuma dari saya, Yang Mulia. Dia datang setelah, pada tanggal 10 waktu itu, saya ingat, saya minta untuk datang ke kediaman saya, Yang Mulia. Artinya saudara menyiapkan skenario untuk mengelabuhi hal ini untuk menyiapkan satu berita bohong kepada pimpinan saudara dalam hal ini Kapolri sampai sedemikian, Artinya dengan menyuruh saudara Beni Ali untuk memberikan keterangan seolah-olah saudara Beni Ali sudah memeriksa semua seperti itu. Itu penyampaian dari yang bersangkutan Yang Mulia, dari Beni Ali. Tadi kan saudara menjelaskan bahwa saya menjelaskan ke Beni Ali semua peristiwa ini dan seolah-olah dia sudah melakukan interogasi terhadap semuanya demi laporan untuk kepada pimpinan, kan seperti itu? Maksud saya Pak Beni Ali ini yang menyampaikan. Oh, saudara Beni Ali yang menyampaikan, bukan saudara. Jadi Pak Beni Ali ini menyampaikan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan awal di TKP untuk meyakinkan bahwa prosedur interogasi awal ini sudah dilakukan. Padahal tidak, belum dilakukan. Oh, padahal tidak. Oke.